Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita. Dimana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semua teman-teman pembelajar Alkitab bersama saya. Malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dari Yesus yang kita harusnya kenal. Dan dia pribadi yang tidak pernah terburu-buru, dia bukan pribadi yang tergesa-gesa. Jadi saya mau menyambut semua teman-teman yang sudah menanti. Dan sabar, dengan excited. Saya mau kirim salam pada semuanya. I hope you are all well. Emosinya semakin dikenal supaya bisa disehatin oleh roh kudus. Kita kepingin semuanya baik, sempurna, tidak nyakitin orang. Itulah pemuritan sepanjang jalan satu perjalanan saja sepanjang di bumi sebelum kita berjumpa dengan pencipta kita. Only one journey. Dan jangan kita bikin ditur kelamaan 40 tahun seperti orang Israel. Jangan bikin terlalu lama. Tapi buat kita belajar dari orang Israel, belajar dari Yusuf, belajar dari Daud, Nabi Yeremia, Musa. Supaya kita tidak perlu sampai kelamaan di Padanggurun. Tapi Padanggurun bukan tempat horor kok. Padanggurun tempat yang paling indah. Sebab kita tidak punya siapa-siapa, tidak ada apa-apa kecuali bersama Yesus. Tidak ada orang yang mesti ditelepon. Tidak ada orang yang akan nelfon Anda. Karena Anda di padanggurun, Anda tidak bawa handphone. Saya mau menyapa pada Anda semua yang sudah menanti kami. Saya mau kirim salam kepada Kristiana Ike atau DDI Deborah Daud Imam Mata Satya dari Soe. Saya juga punya keluarga ada di Soe. Timur Tengah Selatan, NTT. Wow, luar biasa ya. Salam bergabung, salam kenal. Boleh bisa cek, kasih tahu, share Anda dari mana, kontak, mengenal saya. Dan Anda sudah berapa kali bergabung sama saya. Sangat akan menolong saya untuk bisa melengkapi pemuritan daripada kejiwaan kita. Salam juga kepada Dina Duma. Salam juga kepada Ibu Ratna Yulinawati. Thank you untuk sudah setia mencatat apa yang perlu dipelajari. Ibu Maya, Artaloka juga, Ibu Wing. Terima kasih juga untuk Sandra Dimpudus. Sandra dari Jayapura. Salam Sandra, thank you untuk bergabung. Terima kasih juga untuk Angie Samudera. Boleh tahu Ibu Angie atau saudari Angie Samudera dari kota mana? Ibu Hana Ching, Luciana Balubun. Yan Yan, thank you juga untuk sudah bergabung. Helda Bintang Sibue. Dan juga Jenny Tambayong. Thank you untuk bergabung. Halo Pak Kandi Palar, sudah di mana lagi hari ini? Terakhir bukan di Klaten loh saya tahunya. Yulian Yuliani Kurniati, thank you untuk bergabung. Thank you Pak Akun, sudah melayani. Thank you Ibu Ratna, dan juga saudara Pes Soehnawamreh. Saya minta maaf ya kalau pronunciation-nya kurang tepat. Dari Yosef Odri Margonda Depok. Halo, shalom. Thank you untuk Ibu Jane Karel dari Banyuwangi. Timnya sudah siap juga ya. Dan juga John Karel Tangku dari Jayapura, sudah siap juga. Memang beri semangat deh kalau mengatakan sudah siap. Dan Ibu Carup Anik dari Switzerland, thank you for joining. Nataliza Hasibuan, shalom. Bisa kasih tahu ya dari kota mana bergabungnya. Neksi Nancy Juntak, wow. Shalom, thank you untuk sudah bergabung. Lena Mora, Grace Uli, Yvonne Hinadi, Nataliza Hasibuan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk teman-teman yang mau bergabung. Bahkan masih kenal saya. Kita akan bertemu terus dan bertemu muka ke muka bersama Yesus. Nanti kita sama-sama di bumi yang baru, Yerusalem baru. Amen. Kita berdoa ya. Anda saya berdoa siap dengan Alkitab dan catatanmu. Kita tidak akan sama lagi. Karena kita diberitahu kunci utama yang membuat kita bisa bertumbuh, dewasa rohani, sehat emosi. Oke, kita berdoa. Bapak terima kasih untuk kebaikanmu. Terima kasih untuk kesabaranmu. Bawa kami untuk mengenal gunung es kami, keseluruhannya. Baik yang kelihatan orang, maupun tidak kelihatan oleh diri kami. Bahkan mungkin orang lain lihat, tapi aku tidak lihat. Dan juga, tapi dilihat dengan detail oleh ala Bapak. Satu bongkahan gunung es. Baik yang tersembunyi maupun yang nampak. Itulah yang berharga bagi kami. Dan juga bernilai mahal sekali yang butuh ditebus dengan darah dan nyawa anak doba Allah, Yesus Kristus dari Nasaret. Aku berdoa agar setiap kami mengalami kesembuhan, keselamatan jiwa. Karena Yesus berkata, aku tidak datang untuk orang sehat, aku datang untuk orang sakit. Ini kami Tuhan, orang-orang yang sakit emosi, dan kami berikan diri kami. Buat kami memiliki emosi sehat seperti Yesus. Sebab dalam perjalanan pemurutan ini, menjadi serupa Kristus adalah yang utama. Terima kasih Bapak, kami berjanji selalu memberi kehormatan. Kembali kepadamu, kemuliaan, kasih setia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amen. Oke, Anda sudah siap dengan setetan Anda? Alright. So, terakhir saya bagikan kepada Anda bahwa... Ciri-ciri daripada karakternya Yesus dan emosi yang ada di Yesus. Dia itu bisa dalam satu hari, itu emosinya berganti-ganti. Tapi tidak berantakan, tidak bocor ke orang yang salah, tetapi bisa disalurkan di tempat yang tepat, ke orang yang tempat, dalam derajat yang tepat, dan di waktu yang tepat. Wah, this is perfect. Saya belajar di Matthew 11 ya, ayat 20 sampai ayat 30. Dimana Yesus menunjukkan, dimana dia bisa menyatakan emosi marah. Oke, itu di Matthew 11, ayat 20. Oke, setelah dia tegur Kapernaum, dia tegur tiga kota dia tegur. Jadi pertobatan bukan cuma buat jiwa aja loh, bahkan kota pun perlu ditegur. Oke, setelah dia, karena mereka sombong sekali, bahkan dibandingin Tirus dan Sidon dan Sodom Gomorrah, itu aja bisa bertobat kok. Setelah melihat kelas mujizat yang dilakukan di Korasim, Batseda, dan Kapernaum. Tapi tiga kota ini tetap orang-orangnya keras gak mau bertobat. Mungkin kayak Niniwe gitu. Selesai menyampaikan pesan, teguran, pertobatan kepada tiga kota, sesuai. Ingat ya, apa yang Yesus lakukan itu selalu sesuai kehendak Bapak. Gak ada urusan dengan agenda pribadi Yesus. Yesus gak pernah ada keinginan kiram pribadi tersembunyi. Dia udah mati dari daging dia. Dia hidup 100% untuk kehendak Bapaknya. Makanya doanya selalu, bukan kehendakku, tapi kehendakmu Bapak. Itu bukti, oke, bahwa dia tuh nyerah. Elizabeth Elliot berkata seperti ini. If you never offer your will to God. Kalau anda gak pernah mempersembahkan kehendakmu pada Tuhan. Then Jesus is not Lord at all. Yesus belum pernah dan tidak akan menjadi Tuhan sama sekali. Alright. So kita kemudian belajar di ayat 21 sampai 26. Di pasal yang sama. Jadi Yesus tuh hanya melakukan kehendak Bapaknya ya. Kalau dia tegur marah tiga kota, sudah. Kelar itu dan dia lanjutkan ke kehendak Bapaknya. Di agenda Bapaknya. Dimana Yesus tuh tiba-tiba mendadak, meluap, meludak dengan ucapan syukur. Abruptly Jesus broke into prayer. Itu dari The Message Bible. Anda mesti bacanya Message Bible. Baru bisa merasakan perasaannya Tuhan Yesus. Dia meledak, meluap dengan ucapan syukur. Thank you Father, Lord of Heaven and Earth. You have concealed your ways from the sophisticate and the know it all. But spell them up. What is your plan? You spell them out. Clearly to ordinary people. Yes Father, it's the way you like to work. Nah lu, luar biasa. Dia bisa ketawa meledak sama Bapaknya. Bukannya dia nyeret-nyeret emosi kesalnya. Karena gak diresponi, Kapernaum, Kurasim, Batsayda, terus dimuntain ke Bapaknya. No. Bagian itu udah kelar. Sekarang bagian kedua. Thank you brother. Tiba-tiba dia meledak sendiri di depan semua orang. Dia langsung berkomunikasi sama Bapaknya. Untuk orang-orang yang hebat-hebat, yang kelas tinggi. Aduh kau tutupi hikmatmu. Tapi buat orang-orang sederhana, kau berikan pewahyuannya. And itu cara mau kerja. Wah, ini sambil dia menjelaskan ke murid-muridnya loh. Kemudian di ayat 27, Yesusnya kembali-kembali berbicara ke murid-muridnya. Dan orang banyak di sana. Menarik sekali ada kata di, ini The Message Babel. Ada kata di kalimat kedua, dimana dikatakan Yesus itu cara ngomongnya. Itu dengan tenderly. Dengan lembut. Wow, dari ngomong kelar. Karena gak mungkin buat teman-teman buat tegur. Habis itu dia balik ke Bapaknya. Ucap syukur dengan ledakan luar biasa. And dia kasih tau caramu kerja kayak gini kan sama putramu. Kemudian yang ketiga. Wow, dia punya emosi lemah-lembut. Penuh dengan meekness. Penuh full power. Tapi under control. Di bahagian pengendalian dia. And sekarang dia bisa lemah-lembut. Jesus resumed talking to the people. But now. Tenderly. Ditulis loh. But now. Tenderly. Tapi tidak lagi-lagi dibawa-bawa. Amarah, emosi. Dari kesel sama Korasim, Kapernaum, Hema Bersaida. Itu gak diseret ke Allah Bapak. Dan gak diseret ke orang-orang banyak. Itu ada tempatnya sendiri. Sendiri itu. Itu namanya healthy emotion. Kemudian di ayat yang ke 28 sampai 30. Kalau bahasa Indonesia nya. Mari datang padaku. Kalau dilusi beban berat. Tapi ini di The Message Bible. Wah, langsung dia jadi empati. Emosinya peduli. Emosi empati. Eh, kamu capek. Kamu lesu. Kamu udah gosong dong abis-abisan tuh. Karena sibuk ngurusin upacara agama. Nah, datang dong ke aku. Yuk pergi yuk bersama aku. Dan kamu akan memiliki kembali kehidupanmu. Hidup sebagai manusia. Yang hilang. Abis buat urusin kerjaan gereja. Kerjaan pesta dan upacara agamawi. Kamu udah kecapek and total sekarang. Yuk. Let's get away with me. And I will make sure. Kehidupan yang hilang. Dari kamu karena sibuk super sibuk. Sampai gak kenal dirinya. Gak kerasa dirinya capek juga. Nih, aku balikin kehidupan kekal dari aku. I'll show you how to take a real rest. Dan nanti aku tunjukin ya. Bagaimana beristirahat dengan yang sesungguhnya. Kamu jalan sama aku. Kerja dengan aku. Dan perhatikan ya. Bagaimana aku lakukan kerjaan ini. Berarti kerjanya Yesus sama kerjaan kita sama dong. Kalau gak ngapain diajarin. Right? Jadi kalau Anda punya pelayanan. Make sure itu pelayanannya Yesus. Kemudian belajar ritme yang tidak ada paksaan sama sekali. Untuk kau menikmati kasih karunan Allah. The unforced rhythm of grace. Pokoknya aku gak akan timpakan ke kamu. Apapun yang gak cocok sama hidup. Sama badan kamu. Potongan kamu. Dan yang berat-berat. Aku gak timpakan ke engkau. Jadi tetap sama-sama aku ya. Tetap berada sama aku ya. Keep company with me. And you'll learn to live freely and lightly. Dan kau akan belajar untuk merdeka dan hidup. Nah untuk Anda bisa memiliki emosi yang teratur. Dan tepat. Di tempat yang tepat. Oke. Di jam yang tepat. Ke orang yang tepat. Anda mesti latihan. Ini otot emosi building ini. Pembangunan otot emosi. Jadi emosinya tuh bisa. Aduh udah rapi banget deh. Apakah kita akrab. Familiar. Dengan statement-statement di bawah ini. Coba. Nah ini kalau Anda mau sehat kayak Yesus. Anda mesti kenali dulu. Anda kenal gak kata-kata ini. Ini sifatnya kata-kata. Yang menggambarkan emosi Anda. Atau bukan. Yuk. Pernah dengar kata slow down. Kurangi tempo. Of course kalau ikut pelajaran saya udah pernah. Pernah dengar kata ini prioritas. Kamu selalu prokrastinasi. Prokrastination. Artinya ditunda-tunda. Itu orang ternyata kalau suka nunda-nunda tuh orang stress. Delays. Bagaimana dengan delay diri. Bagaimana dengan tuntutan tanggal deadline-nya. Bagaimana uncluttering yourself. Uncluttering your mind. Uncluttering your cupboard. Itu kalau di rumah buku. Tumpuk-tumpuk-tumpuk. Udah gak tahu lagi mau ngambil yang mana. Udah kalau mau cari bukunya udah susah nyarinya. Kecuali di. Dibongkar semuanya. Oke. Jadi tumpukan-tumpukan-tumpukan meja. Sampai gak tahu lagi mejanya gak kelihatan lagi. Apakah engkau perlu membuka tumpukan-tumpukan tersebut. Itu namanya uncluttering. Dan kemudian menata kembali. Sesuai nama, penerbit, atau tahun terbit. Jenis daripada bukunya. Kontennya apa. Do you need to unclutter your mind. Pernah dengar kata urgent? Segera. Bukan penting. Urgent. Itu segera. Mungkin gak penting. Tapi segera dibutuhkannya. Pernah dengar kata ini penting loh. Important. Emergency. Darurat. Oke. Kalau anda dengar kata-kata yang terakhir ini. Deadline. Uncluttered. Urgent. Important. Emergency. Apa yang ada di perasaanmu? Apa yang anda rasakan? Buru-buru kan? Cepat. Cepat. Segera. Segera. Betul gak? Nah. Cepat. Ini udah terlambat. Kirim kilat. Panggil kesini segera. Jadwal kerjanya sporadis. Sampai kecepatan berpikirnya juga kilat. Nah. Kalau anda suka pakai kata-kata cepat ya. Ini udah terlambat tau gak? Dan mesti dikirim pakai kilat aja. Panggil kesini segera orang itu. Nah ini cara kerja orang yang tidak teragenda. Jadi sporadis. Dan cara mikirnya cepat sekali. Kilat. Kenapa sih orang bisa kayak begitu? Karena dia nomor satu multitasker. Seorang yang multitasking. Ternyata otak kita itu gak pernah diciptakan Tuhan untuk melakukan banyak topik. Banyak hal. Dalam satu waktu yang sama. Itu tidak Alkitabia. Tidak cocok sama Alkitab. Yang juga gak cocok sama medis. Multitasking. Orang yang banyak punya pegang gadget. Jadi segala macam topik dari mana beritanya. Oke. Kadang-kadang kita mesti punya lebih dari satu gadget. Karena ada gadget. Kalau semua jadi satu antara kerjaan sama untuk urusan keluarga, pribadi. Atau belajar Alkitab kayak saya. Oke. Kalau dicampur semua sama yang kerja. Akan repot. Kenapa repot? Karena non-stop. Nah tapi kalau Anda punya handphone untuk keluarga saja. Untuk urusan pribadimu. Pengembangan pribadimu. Itu pasti gadget yang kalem. Yang lebih tenang. Dan frekuensi untuk disentuh juga jarang gadgetnya. Dan mau ngecek-ngeceknya juga jarang. Anda kalau gak bikin seperti itu. Anda orang yang multitasker. Suka diburu-buru. Mungkin bikin Anda rasa penting kali. Rasa important. Dan Anda tipe orang yang gak sabar. Kalau jalan aja terengah-engah. Dan suka kewalahan. Overwhelm. Dan of course burn out. Nah. Apakah kita semenjak lahir baru. Bahkan kerja di kantor pelayanan. Seperti ini kondisinya. Kalau gitu gak ada bedanya sama orang dunia dong. Kalau gitu gak percuma. Kita tinggal di atmosfer hadirat Tuhan. Sama gak hadir dalam hadirat Tuhan. Yang gak beda gitu loh. Right. Dan kenapa Anda bisa bilang Anda sudah ikut Yesus. Bagaimana Anda bisa berjalan bersama Yesus. Oke. Nah. Saya mau Anda membuat pertanyaan seperti ini. Oke. Pakai bahasa Inggris ya. But it should surely akan saya terjemahkan. Dan Anda akan bisa jawab pelan-pelan. Saya rasa mayoritas Anda pasti gak jawab. Karena gak biasa interaktif. Dan gak biasa merasakan. Maunya cepat-cepat-cepat. Udah kelar ini kabur. Cepat-cepat ini kabur. Sampai gak kerasa lagi perasaanmu. Rasanya kayak apa. Amburadul kayak. Kayak esteller kayak apa-apa. Udah gak kerasa lagi. Rasa takut. Cemas. Bingung aja. Dia hilang. Kayak makanya Anda pribadinya jadi aneh nantinya. Karena udah kayak asinan emosinya. Nomor satu ya. Saya mau Anda bertanya pada diri Anda sendiri. Untuk Anda tujuannya untuk be aware. Akan siapa Anda. Dan akan apa yang Anda sedang lakukan. Terus kalau Anda laki-laki lakukan kerjaan ini. How do you feel? Anda rasanya kayak apa? Dan kemudian bagaimana ini mendampakkan orang lain. Yang mendampakkan orang lain bukan kerjaan Anda loh. Emosimu lagi kerjain pekerjaan itu. Akan mendampakkan orang lain. Jadi saya pribadi perlu membuat pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya pertanyaan ini sulit. Atau disebut the difficult why question. Ini namanya judulnya the difficult why question. Pernyataan why itu paling susah dijawab. Contoh ya. Kenapa sih saya kalau jalan cepat-cepat. Kenapa sih saya itu kok buru-buru. Kenapa kok saya itu gak sabar. Saya cemas. Cemas karena apa ya. Why am I so anxious. Kenapa kok aku tuh rasanya udah sebel. Gak suka. Gue ini datang ke rapat jam 2 ini. Aku gak suka. Kenapa kok aku begitu dibanjiri dengan rasa takut yang mencekam. Itu kenapa ya. Kenapa kok ada orang-orang tertentu. Yang sifatnya kayak apa kayak tertentu. Atau perilaku kelakuannya kayak tertentu. Aku selalu menghindar. Gue gak suka deket-deket orangnya gitu. Why do I have a need to immediately return all phone calls and email. Kenapa ya. Aku ada rasa urging. Aku ada rasa urging. Kedorong. Penting dijawab nih telepon ini. Tadi ada telepon masuk. Perlu ditelepon. Padahal nomor teleponnya juga gak ada di kontak di gadgetmu loh. Berarti ada gak tahu dari siapa. Kenapa kok ditelepon-telepon-telepon harus dijawab. Terus ada email-email masuk harus dijawab. Kenapa kok gak bisa tenang dan ngatur waktunya yang tepat. Kenapa atau or why do I vote returning certain phone call. Atau ada orang yang sukanya menghindar. Dia udah gak usah jawab. Gak usah jawab. Gak usah direspon. Menghindar telepon-telepon yang masuk. Atau email-email yang diterima. Atau WA-WA. Atau SMS yang masuk. Kenapa sih. Nah apakah ini saya mau nyenengin orang. Am I going to please people. Nah kalau Anda ada pergumulan. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menusuk hati Anda. Ini adalah pengalaman yang gak enak sama sekali. Nah kalau sampai Anda mengalami pengalaman di perasaan yang gak enak seperti ini. Nah Anda itu sebetulnya lagi diajak untuk kenalan sama dirimu. Right. Anda diajak sama Tuhan untuk datang kehadapan Tuhan. Untuk Anda itu lebih banyak waktu pribadi dengan Allah. Mendoakan agar kehendak Anda dan kehendak Allah itu sama. Nah sehingga kandak Allah aja yang jadi. Dan saya bisa jamin bahwa bergumul dengan pertanyaan seperti ini. The why question. Di hadapan Anda dan di hadapan Tuhan. Memang pertanyaan yang sifatnya menohok. Butuh keberanian untuk Anda hadapi diri Anda. Sebetulnya Anda lagi menghadapi dirimu. Lagi kenalan sama dirimu. Jadi emosi itu penting saudara-saudara. Untuk kita tahu siapa kita sebetulnya. Oke. Nah saya mau kutip dari Blaise Pascal. Bagus sekali. Ini sebetulnya ahli matematik tapi juga filsafat. Dia ngomong kayak gini. All men's miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Semua rasa gudah gulana. Itu dari seseorang. Itu diperoleh bukan dari. Oh itu diperoleh karena gak bisa, gak berani merasakan perasaannya waktu di ruangan sendirian. Jadi ada orang gak suka sendirian di kamar. Atau di ruang tertutup. Kenapa? Karena gak suka mendengar perasaannya. Oke. Nah kalau anda seperti ini. Saya mau tanya kepada anda. Kalau sampai perasaanmu seperti ini. Waktu anda disuruh sendirian. Oke. Bagaimana dengan pikiran yang muncul di kepala anda. Bagaimana perasaanmu dan bagaimana anda bisa bawa perasaan itu yang jujur ke Tuhan. Karena kalau anda gak bisa bawa perasaan yang jujurmu itu ke Tuhan. Anda gak bisa jujur sama Tuhan maksudnya. Ya anda juga gak bisa jujur sama dirimu. Dan anda gak bisa jujur dengan orang sekitar anda. So ini bagian daripada mengenal gunung esnya anda. Ini adalah pengajaran yang sangat-sangat mendasar dibutuhkan siapapun. Terutama yang ada di leadership. So saya sambil baca tiga buku. Emotionally Healthy Church. Juga Emotionally Healthy Leader. Disini anda mesti belajar mengenal. Dalamnya kamu itu siapa sih? Nah kalau anda kenal interiornya mu. Dan anda menang di era ini. Anda pasti bagus di atasnya. Ya tanaman yang di luarnya. Untuk anda bisa mengerti. Bahkan memberi waktu. Untuk tidak tergesa-gesa. Dan mulai mengenal emosimu dan menyelami. Saya mau ceritakan pada kalian semua. Anda mesti biasa dengan kata kontemplatif. Anda mesti biasa dengan kata slow down. Kalau gak, gak bisa dengeri emosimu kayak apa. Jadi dari setengah kesibukan apapun yang perlu didengar itu emosimu. Emosi anda itu lembut. Sangat rentang. Lebih lembut daripada burung kenari muda. Enteng sekali. Jadi gampang babak belur. Gampang dikeraskan. Gampang dilembutkan. Tapi perlu dijaga. Makanya Amsal 4 ayat 23 berkata. Waspadalah, berjagalah. Jadi jaga hatimu. Dengan segala kewaspadaan. Kalau bahasa Inggrisnya bagus sekali. Above all else. Di atas segalanya. Jaga hatimu. Karena supaya dari dalam keluar pancaran air hidup. Nah, coba sekarang anda pakai case ya. Coba ngalami yang namanya anda berhenti total. Kayak saya. Gak ada undangan khotbah sama sekali. Hanya khotbah seminggu sekali. Anda bisa dengerin gak perasaan emosimu? Apakah ada rasa withdrawal, nagih? From business, symptom, atau sakau? Anda sakau gak? Kalau seminggu gak ke kantor. Seminggu gak ada yang ngundang anda. Gak ada teman kontak anda. Anda bisa gak sendiri dengan dirimu? And please Pascal berkata. Banyak orang gak bisa sendirian dengan dirinya. Karena memang gak bisa. Gak biasa. Bahkan takut menghadapi emosinya. Untuk berada di kamar sendirian. Karena ini melibatkan. Mengambil perasaan-perasaanmu dan pikiran-pikiranmu. Kenapa saya merasa seperti ini? Nah, kalau sampai anda bisa bertanya. Kenapa saya merasa seperti ini? Alan lagi ngomong apa sama aku? Bagaimana apa yang dapat ku pelajari tentang diriku ya? Tentang diriku tentang apa? Tentang apa yang orang lain pikir mengenai anda. Anda suka bingung gak dengan apa yang orang lain pikir? Nah, saya perhatikan bahwa orang yang udah biasa sibuk, sibuk, sibuk dan terburu-buru terus. Itu kalau disuruh berhenti dari kesibukan itu ngalami sakau. Nagih sampai sakit. Nanti mungkin pelariannya ke kopi ekspresso, mungkin ke rokok-rokok, sifatnya yang adiktif. Supaya mematikan rasa, dituduh gak menghargai, dituduh tidak melakukan yang benar. Sebagai hamba Tuhan, terburu-buru tidak menghargai, dituduh tidak melakukan yang benar. Sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang kita perlu rehab. Nah, penulis dari buku Sacred Freedom, Hirama yang Kudus. Nah, ini kalau ini udah dewasa rohani dan dewasa emosi. Mengarahkan hidup kita itu bagi transformasi rohani. Jadi kalau hidup kita searah dengan Yesus, udah pasti kita ngalami transformasi rohani. Nah, buku daripada Haley Barton, salah satunya adalah bagaimana mengenali dan merespon hadirat Tuhan. Kalau Anda yang sudah mengikuti pelajar ini, saya tahu, Ibu Indi itu pelajarnya mengenai SS. Tapi hari ini saya masuknya semua mengenai perilaku si pendeta. Untuk butuh-butuh pencarian hikmat. Kita perlu mengenali dan meresponi hadirat Allah. Oke? Nah, kalau Anda udah bisa mengatur jadwal harianmu seperti ini, sampai bulan, sampai tahunan. Dengan ritmenya Tuhan Yesus, Anda pasti sehat. Emosinya menuju sehat banget. Dan itu bagian yang Yesus mau dimuridkan. Emosi kita. Right? Nah, apakah hamba Tuhan perlu direhab? Di saat saya mengurangi tempo, slow down, mengurangi kecepatan, dan berpikir dan berjalan dengan lambat. Barulah saya sadari bahwa, kuncinya lambat ya. Bahwa kerasa. Bahwa the hurried phase of my inner life terekspos. Bahwa ada bagian langkah yang terekspos. Itu langkah-langkah orang yang di dalam hidup kita. Tetapi memakai jejak langkah yang tergesa-gesa. Nah, jadi kalau Anda lagi diem. Misalkan, agak-agak lagi SS. Atau Anda lagi diem satu menit. Anda kerasa nggak ada jejak yang sifatnya cepat sekali di manusia batinmu. Oke. So, saya mau baca dari EHS yang bab empat ya. Kalau Anda merasakan, meskipun Anda tidak menyadarinya. Tapi kerasa nih. Namun masalahnya kita tidak bisa meresponi atau direnungkan secara mendalam. Perasaan-perasaan kita jika kita tidak tahu apa yang kita tekan. Begitu banyak diri kita yang sebenarnya telah terkubur hidup-hidup. Yaitu jika Anda masih punya kesedihan, kemarahan, kelembutan, sukacita, kesenangan, ketakutan, depresi. Nyaman Allah telah merancang. Namun Allah telah merancang tubuh kita untuk merespon secara fisik terhadap semua perasaan yang ada dalam lingkungan sekitar kita. Contoh ya. Contoh fresh nih. Namun Allah telah merancangkan tubuh kita juga meresponi kok secara fisik apa yang ada di emosi, di jiwa kita. Terhadap semua perasaan yang ada di dalam lingkungan sekitar kita. Contoh Allah berbicara kepada kita melalui perasaan tidak enak. Di perut rasanya kelilit. Melalui rasa tidak enak di perut. Di perut kita. Ketegangan di otot kita. Kegemaran dan getaran. Dilepaskannya adrenalin yang dalam aliran. Dan aliran darah itu sakit kepala atau detak jantung yang tiba-tiba meningkat. Jadi kalau ada sakit penyakit fisik itu tanda Tuhan lagi bicara. Berarti emosinya sudah tertekan banget sampai tidak ada tempat untuk keluar lagi. Begitu padat sampai merobos badan. Merobos jiwa dan masuk ke badan. Jadi kalau Anda mau ada mujijat Anda perhatikan ini. Mohon emosinya bersih. Penuh dengan belas kasihan. Jika kita tidak tahu apa yang kita rasakan. Begitu banyak diri kita yang sebenarnya telah terkubur hidup-hidup. Kesedihan, kemarahan, kelembutan, sukacita, kesenangan, ketakutan, depresi. Namun Allah telah meranggut, merancang tubuh kita untuk meresponi secara fisik terhadap semua perasaan yang ada di dalam lingkungan sekitar kita. Jadi caranya Tuhan itu bisa ngomong itu selain melalui emosi kita juga melalui badan. Tadi ada contoh yang fresh. Karena kalau bertemu itu di rumah itu pakai kekerasan terus sampai kerja di kantor. Dan datang ke kantor. Bisa kakak adik, bisa orang tua anak. Dan karena selalu ketakutan, trauma. Itu di kantor bisa kalau berhubungan juga traumanya dibawa-bawa. Nah, kalau sudah trauma sampai gemeteran badannya. Nah, itu bukti bahwa jiwanya itu yang sudah toksik, yang sudah negatif, sudah masuk sampai nebus ke badan. Sampai jadi penyakit. Oke, nah kita mesti perhatikan baik-baik bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang pentingkan perasaan. Nah, satu hari, ini latihan ya untuk dengar perasaan itu kita pergi ke retret. Bagusnya di retret ini di Amerika ya, caranya kayak gini, ini retret khusus buat para gembala. Jadi di sana ada rehab buat para hamba Tuhan. Yang sudah mau bunuh diri, yang sudah mau mati, yang sudah hampir tarik pelatuk pistolnya. Tapi mereka semua bisa dipulihkan kembali ke barat Tuhan. Kalau Anda pergi kepada ikut join ke retret para hamba Tuhan, itu dari Ruth Haley Barton ada, Peter Scassero, dia hanya sama timnya saja. Tapi kalau Ruth Haley Barton memang melayani umum, habat Tuhan umum. Tidak peduli sinode. Karena kita semua manusia yang sama serupa gambar Tuhan. Yang perlu diselamatkan adalah keselamatan manusianya. Nomor satu, kalau bergabung ke retret para hamba Tuhan, dilarang keras, bak gadget ya. Kedua, tidak ada yang namanya fasilitas internet. Tiga, tidak ada buku telepon direktori. Sama sekali. Jadi kira-kira Anda khawatir apa ya? Bisa dicari orang di dunia? Bisa dicari buku teleponnya melalui seseorang lagi yang tadinya sedang bermusuhan, sekarang bisa berdamai dengan Anda? Ini yang saya alami. Saya pegang Amsal 16 ayat 7 ya. Kalau jalan seseorang itu berkenan sama Tuhan, maka musuhnya pun dibuat Tuhan berdamai sama dia. So mari teman-teman kita berjalan sesuai gaya hidupnya Tuhan. Sesuai langkah hidupnya Tuhan. Sesuai apa yang diberikan sebagai buah roh. Jangan fokus ke fisiknya saja, buah yang ada. Tapi juga mesti berfokus kepada yang rohani. Oke. Nah pada waktu Anda, of course pergi ke retret untuk hamba Tuhan ini ya. Anda bisa cek di Alan Fadling dan juga Ruth Hellebarton. Ini ada sessionnya untuk sabat total. Kenapa kalau kita perlu sabat total? Karena kita butuh mendengar suara perasaan kita. Semua yang bersifat mendengar atau memperhatikan, itu akan membuat Anda mulai sadar emosimu. Atau disebut istilahnya self-awareness. Oke. Nah, di tempat retret Anda aman sih. Aman terhadap gangguan dari luar. Kenapa? Tidak bisa telepon sendiri. Gak bisa sibuk sendiri, ngurusin diri sendiri dan berpikir bisa mendengar emosimu. Gak bisa. Kalau Anda sibuk di luar-luarnya sudah pasti gak kedengaran emosinya. Orang yang mau betul-betul mengenal dirinya itu akan taruh semua barang dan langsung diam. Tarik nafas dan diam. Dan mulai merasakan. Dan kalau perasaannya gak enak, kalau mau di share ke orang, suka keluar emosi baru lagi. Ketakutan lah, trauma lah, dihantui lah, segalanya. Oke. So, kita coba tanya seperti ini kebanyakan Tuhan. Di waktu kita berdiam diri. Anda bisa berdiam diri kok lama-lama kalau ototnya sudah dibangun di tengah-tengah keributan. Anda bisa diam. Bisa ngobrol sama Tuhan. Tapi ini butuh latihan ya. Gak langsung. Kalau Anda juga gak pernah menciptakan new habit. Kebiasaan baru ya susah. All right. Tuhan, saya kok jiwanya gak merasakan kelegaan atau ketenangan sih? Pernah gak ada nanya kayak gitu? Atau nanyanya ke tetangga? Atau nanya ke teman dekat? Pelayanan rasanya tidak dapat dinikmati. Gak enak. Dan memberatkan. Anda pernah seperti saya mau berhenti melayani? Saya udah pernah. Tiga-dua kali. Bosen. Itu-itu melulu yang dilakukan. Padahal yang dilakukan itu belum diaplikasikan ke diri saya. Karena dulu gak ada keingatan begitu. Oke. Nah di Matu 11 ayat 28 sampai 30 dari versi Bahasa Indonesia ya. Marilah kepadaku. Nah sekarang saya mau tanya. Di tengah pandemi COVID. Kalau Anda dengar marilah kepadaku, Anda pergi kemana? Ke gedung ibadah? Udah gak cocok dong. Karena kan semuanya lockdown. Ke gedung kantor sekretaria gereja? Atau Anda fokus kepada Yesusnya? Seringkali apa yang kita ngomongin sama kita lakukan beda. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mari kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua letih lesu dan berbeban berat. Kalau Yesus berkata Anda letih lesu dan berbeban berat. Kalau Yesus berkata ke saya, kamu letih lesu dan berbeban berat. Mungkin yang disampaikan Yesus kebenaran. Tentang kondisi jiwa kita. Tapi kitanya masih pakai kacamata kuda, masih ketutup. Jadi gak tahu bahwa kondisi kita itu sudah level derajat ke tujuh kali. Udah letih lesu, udah habis-habisan, udah beban berat. Udah gak bisa nimbang lagi. Nah aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau Anda datang ke Yesus, bukan ke ibadah, bukan ke gedung gereja. Tetapi ke Yesus langsung. Buktinya Anda ke Yesus ada kelegaan. Jadi saya mau tantang Anda semuanya. Kalau Anda berkata Anda pendoa syafaat, Anda yang menikmati hadirat Tuhan pagi siang dan malam. Be careful ya. Kalau Anda tidak ada buah kelegaan, ya Anda belum datang ke Tuhan. Jadi ada buahnya, kita tahu. Kemudian ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang, belajar padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi ngajarnya enggak maksa. Jiwamu akan mendapat ketenangan. So, nomor satu. Kalau Anda bisa ngerasain dirimu letih lesum berbahan berat. Dan kamu dapatnya dari poah iwan Tuhan. Ada kelegaan. Sekarang kalau Anda pakai kuk yang dipasang Yesus. Dan langsung belajar daripada Yesus. Jadi, yang ada di kuk kan itu alat bajak dari sapi. Kalau baby calf, bayi sapi yang muda ini di sebelah kiri. Yang kanan dari dua lubang. Kalau Anda lihat lubang hidung gitu ya. Kalau Anda lihat ada dua. Kalau satu Anda letih lesum. Dan Anda akui. Dan Anda terima. Datang ke Yesus. Pasti buahnya lega. Yang satu lagi. Tuhan berkata. Aku pasang kuk ya. Jadi kamu belajar dari aku. Bukan dari petaninya. Tapi dari Yesusnya. Dari sapi senior. Sapi junior sama sapi senior. Nah, kamu akan lihat. Aku itu lemah lembut dan rendah hati. Ini kan kondisi emosinya Yesus. Lemah lembut, rendah hati. Maka efeknya. Kalau Anda ada di kuknya Yesus. Itu jiwamu itu tenang. Tapi kalau Anda rasa terburu-buru. Stres, depresi. Aduh, marah-marah. Berarti Anda belum ada di kuknya Yesus. Anda pakai kuk Anda sendiri. Kenapa kok itu kuknya itu. Anda bisa memberi ketenangan. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan beban pun ringan. Enak dan ringan. Maka kalau Anda perhatikan baik-baik. Oke. Di Yesaya 30. Ad 15 sampai 17. Dari. Mati 11. Ad 28. 30. Dari semua. Cara. Memuridkan. Yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita. Anda akan ketemu kata-kata. Legah. Tenang. Tidak. Dan ini semua kan sebetulnya enggak relevansi dengan tergesa-gesa dan terburu-buru bukan? Kalau udah ngalami tegang. Eh, lega. Tenang. Bukan tegang ya. Lega dan tenang. Anda sudah di dalam kehendak Allah. Anda sudah masuk ke dalam kuk pribadinya dia. Maka Anda akan menjadi orang yang rajin, sabar menanti. Tidak tergesa-gesa atau terburu-buru. Kata-kata tergesa-gesa atau terburu-buru enggak ada di kamus Anda deh. Udah dikubur sama Anda. Yang ada cuma slowing down until you understand. Dan ini dimodelin Yesus loh. Oke. Jadi catat ya. Kalau betul-betul Anda berjalan bersama Yesus dari sekarang sampai ke masa depan. Anda akan melihat buah yang sama. Yang saya berdoa bisa dicari. Bisa dicari ya. Perasaannya itu kayak apa. Dari adanya ekspresi-ekpresi di badan. Katanya tadi ada orang rapat sama saudara-saudaranya atau keluarganya. Kok rasanya kenceng perutnya atau ada butterfly. Rasanya takut itu sampai ke perut. Kalau Anda sampai mengalami itu, itu bukti bahwa Anda itu tidak lagi di kuknya Yesus. Jadi Anda enggak mengalami kuk yang enak, berbanyak ringan. Yang ada hanya teror. Nah. Kita lihat dari Miriam Webster. Kata hurried, hurrying. Digesa-gesa dan tergesa-gesa. Ini definisinya dari hurried or hurrying. If hurry them to the hospital. Oh, I will hurry them to the hospital. Kata hurry juga bisa berarti membawa atau bikin untuk supaya pindah. Jadi juga yang kedua ini dipakai untuk seperti ini. To impel to rush or precipitate action. Untuk buru-buru sekali untuk menurunkan ketegangan itu. Sehingga Anda memaksa diri untuk mudah-mudah jalan, mudah-mudah buat keputusan. Kalau Anda mulai tenang emosinya, Anda akan bisa bicara kayak gini. Take your time. There is no need to hurry. Take your time. There is no need to hurry. Yang kedua. She hurried off to her class. Dia buru-buru lari ke kelasnya karena dia terlambat. If we hurried through the lesson so that we could finish early. Kita mengurangi kecepatan atau tidak tergesa-gesa, lagi belajar. Tidak tergesa-gesa untuk sambil belajar. Supaya kita bisa selesai dengan baik. Tapi kalau orang tergesa-gesa, kita mau menyelesaikan seluruh pelajaran itu secepat mungkin. Supaya kelarannya cepat. Saya tidak tahu. Apakah ada agenda lain. Tapi kalau lagi kuliah kan sudah dijam-jamin. Jadi mau dicepetin kek atau mau dipelanin, tidak ada efek. Paling ya kalau dipelanin, tidak kelar. Kalau dicepetin, mungkin kelar. Tapi banyak yang ceroboh. Anak-anak itu pada tergesa-gesa ke tempat tidur. Kayak pemain sepak bola ini dipaksa untuk buru-buru. Dalam ketergesaannya, dalam cepat-cepatnya itu orang pergi. Dia lupa membawa tas kerjanya. Setelah semuanya terjadi dan semuanya dilakukan dengan tergesa-gesa, kita akan dapat rapatnya cepat. Kalau laporannya akan cepat tapi juga tidak dalam, tidak jelas. Jadi apa sih sebetulnya esensi dari makna kata hurry? Hurry artinya just too much to do. Kenapa kalau kita tergesa-gesa, terburu-buru? Ya karena kebanyakan kerjaan. Atau kebanyakan ngomong iya sama orang. Kebanyakan tidak bisa berkata no for an answer. Tapi selalu apa-apa, mau nyenengin orang. Jadi semuanya diyain. Akibatnya Anda sendiri yang kecapean. Dan frustrasi sendiri dan stres sendiri. Kalau Yesus, saya perhatikan bahwa Yesus, ini Anda bacanya di Injil nih. Lukas 4, 42, 44. Lukas 5, 16. Markus 1, ayat 35. Lukas 6, ayat 30 sampai 33. Anda lihat ritmenya. Lukas 6, dari subuh masih gelap, fajar, baru mau menyingsing. Dia sudah keluar rumah. Sendirian dengan bapaknya. Tapi itu murid-muridnya sudah tahu semua. Karena dikatakan mereka menemukan Yesus di tempat yang sama. Jadi untuk Yesus mendiri, untuk tidak tergesa-gesa. Supaya dia melakukan exactly kehendak bapaknya. Bukan kehendaknya dia dan bukan kehendak muridnya. Dan bukan kehendak orang banyak. Kita kan hidup ini banyak tergesa-gesa karena banyak orang yang kita iyain. Tapi kalau Yesus enggak. Dia 100% hanya melakukan kehendak Allah. Do you want to be a follower of Jesus? Apa betul Anda mau jadi pengikut Yesus? Ya Anda hanya melakukan kehendak Bapak. Saya pelajari dari semua ayat-ayat yang tadi saya sebutin. Bahwa Yesus itu bisa menjalankan tugas harian yang diperintahkan Bapaknya. Setiap hari dengan kalem, dengan efektif, dengan kekuatan, dan sukacita. Makanya tadi saya bagikan emosi morok, tugasnya dia negor. Kemudian ucap syukur meledak-meledak. Kemudian emosi lemah-lembut, empati. Emosi, emosi peduli, itu bisa. Bagusnya luar biasa loh. Itu bisa ngajar lagi. Emosi kalem. Oke, ini dari mati 11, eh 20 sampai 30. Biasanya kita cuma kutip 28 sampai 30. Ini Anda bacanya satu fasal. Yesus itu tidak pernah tergesa-gesa dalam menjalankan tugas Bapaknya. Tapi padat jadwalnya. Dan pada waktu dia terpaku di kayu salib, dia ngomong apa? Sudah selesai. Jadi apapun yang Bapaknya tugaskan sama dia 33 tahun, kelar. Tidak ada yang tidak kelar. Bagaimana dengan Anda? Kita baca ya, dari Mas Murdaud. Kalau Anda mau punya emosi kayak Yesus, jadi sebetulnya pemuritan itu kan menghasilkan orang-orang serupa gambar rupa Kristus. Anda tuh mesti belajar rupanya Kristus itu kayak apa. Itu dilihat dari perasaan dia, perilaku dia, disposisi dia, kelakuannya dia, karakternya dia, cara dia kerja, cara dia berhubungan dengan Bapaknya. Anda mesti pelajari semua. Nah kita kan orang berdosa. Kayak Daud. Oke. Nah caranya Daud itu untuk memiliki hati yang berkenan pada Allah. Emosi kayak Tuhan. Dia itu berjalan melaksanakan perintah Allah. Daud juga gak ngelakukan perintahnya orang. Dia ngerti bagaimana to say no. Tapi dia jatuh dua kali yang paling parah ya. Waktu berjinah sama Bathsheba, sama menghitung sensus. Itu dia gak dengerin perasaan dia. Dia ngikutin nafsunya dia. Egonya dia. Ego tuh singkatan aging God out. Nyingkirin Tuhan keluar ya hidupmu. Tapi di masa tuanya dia, dia kayak bikin ringkasan hidupnya dia gitu. Atau sejarah hidupnya dia. Nah dia tulis Masmur 23. Itu Masmur ditulis waktu dia sudah lanjut usia. Bukan waktu dia lagi masih muda, baru mengalahkan Goliat. Bukan. Sudah berjinah dan bertobat. Sudah bertobat dari sombong, ngitung jumlah rakyat dari Dan sampai Bathsheba. Padahal semuanya milik Allah juga. Dan semuanya juga dikasih sama Allah untuk ke Daud. Nah di Masmur 23 ini saya baru belajar bahwa ini ditulis waktu dia usianya sudah lanjut. Dia ngomong kayak gini. Ini 100% orang taat sama bapaknya, sama Tuhannya. Udah gak ada kehendak pribadi, adanya kehendak Allah. Makanya bisa ngomong gini. Tuhan adalah gembalaku. Bukankah Anda ingat di Yohanes 21? Si Petrus itu kan setengah mati ya. Dibikin menjadi dombanya Yesus. Dia diuji dengan lemah-lebut, tapi ujiannya pertanyaannya cukup nyecer sih. Cukup probing yang keras nih. Dari semua murid Yesus itu setelah Yesus bangkit dari mati, atau setelah mati lah, sebelum bangkit lah. Bukankah si Petrus itu dengan semua teman-temannya balik mancing ikan? Tidak lagi mancing jiwa-jiwa? Nah, kemudian Yesus menampakkan diri ke situ kan? Setelah bangkit dari mati. Dan kemudian Yesus bertanya kepada Simon bin Yunus. Judul terikobnya itu Yunus 21 itu murid yang dikasihi Yesus. Gak dibenci loh, walaupun nyangkla Yesus tiga kali. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Mengikuti Petrus sama Yesus kan? Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama di perjamuan terakhir, di Yonah 13. Duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan siapakah dia yang akan nyerahin kau? Nah itu Yohanes maksudnya. Ketika Petrus melihat, dan ini cara tulisnya kayak begini tau gak kenapa? Untuk buktikan bahwa Petrus itu kenal banget sama Yohanes dan Yohanes kenal banget sama Petrus sampai kejadiannya adegan kayak apa dihafal loh. Ketika Petrus melihat murid itu, dia berkata kepada Yesus, Tuhan apakah yang akan terjadi dengan dia? Dan ketika Petrus melihat murid itu, dia berkata kepada Yesus. Dan jawabnya Yesus, Jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang nanti, itu bukan urusan kamu kan? Tapi kamu Petrus, ikut aku. Ternyata follow me itu gak gampang loh. Maka tersebarlah kabar diantara saudara-saudara itu, bahwa murid itu tidak akan mati. Ini pasti mulutnya si Petrus nih. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus, bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Nah, untuk Petrus bisa ikut Yesus dan nyerah total, kita mesti mundur nih. Ke ayat, mana nih? Ke ayat 15. Kembalakan doma-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasih aku lebih daripada mereka ini? Dan jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu, bahwa aku mengasih engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah doma-dombaku. Tidak pakai kata, kamu mesti gini ya, sama anggota gereja aku, kamu mesti begini. Enggak, gembalakan doma-dombaku. Jadi, Anda kalau sampai mengerti bagaimana mengembalkan doma, Anda orang senior. Sebab Anda tidak bisa gembalakan doma-domba sampai Anda menjadi doma yang benar. Kalau Anda sudah menjadi doma yang benar bagi Yesus langsung, kayak Daud, Tuhan adalah gembalaku. Berarti Anda bisa gembalakan doma. Dan caranya mengembalakan doma, pertanyaannya Yesus dong, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasih aku? Kuncinya, you have to love Jesus. Kalau Anda tidak bisa mencintai Yesus dengan sekenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, tidak mungkin Anda bisa mencintai doma-dombanya Tuhan. Anda tidak bisa mencintai orang lain, Anda tidak bisa mencintai kata-kata Anda. Ketiga kali ditanya lagi, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasih aku? Maka sedih hatinya Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Anda tahu ya, Petrus itu di ayat 20 sampai 23, tidak gampang loh, nyerah ke kehendak bapaknya. Apakah engkau mengasih aku? Ketiga kalinya. Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau kan tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasih engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke mana saja engkau mau. Engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan ngikat engkau dan membangkau ke tempat yang tidak kau kehendaki, tapi itu kehendak bapak. Dan hal itu ditunjukkan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara-saudara, saya mau kasih tau kepada Anda semuanya. Untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, Anda mesti lulus jadi dombanya Yesus. Setelah Anda lulus jadi dombanya Yesus, Anda bisa dipercaya sama Tuhan. Postur, posisi, pastor. Pastor itu artinya shepherd. Sebagai penutup, saya mau tanya sama Anda semuanya. Berapa sih dari Anda mengatakan bahwa gembala ternak domba itu enggak pernah lari-lari kalau kerja? Sama sekali. Gembala itu kalem, tenang, karena domba itu makhluk hewan yang kalem. Sukanya ketenangan. Oke? Mungkin kita mesti berubah dari kambing ke domba. You know what I mean? Nah, caranya Anda mesti punya waktu day by day sama Tuhan. Saya anjurkan Anda beli deh buku-buku ini. Dan Anda tahu ya, dua tahun setengah saya ngajar ini, saya enggak pernah ganti topik buku loh. Sebab untuk menjadi domba enggak gampang. Baru nanti Anda bisa ngomong seperti Daud, Tuhan adalah gembalaku. Saya lagi mau mundur di sini. Saya belum nyampe. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini basically kata kerja ini dikerjakan oleh Yesus apa di oleh dombanya. 100% oleh Yesus. Ya jadi dombanya udah nyerah sama kandak gembalanya. Tidak ditulis Tuhan adalah gembalaku, maka aku harus cepat-cepat berada di dekatnya dan selalu mengikuti dia. Tidak ada. Ini hubungan yang intim, kalem, tenang, relax. Saya akan lanjutkan lagi di hari Sabtu supaya Anda tahu jujurnya Anda jadi Kristen itu mau jadi apa sih. Saya tutup dalam doa ya untuk Anda bisa betul-betul jadi domba yang benar supaya Yesusnya betul-betul jadi kebala yang baik. Oke, kita berdoa. Bapak ada tertulis bahwa Yesus itu gembala agung kita. Namun kalau lihat kehidupan kita sehari-hari seringkali kita hidupnya tidak mengikuti Yesus. Seringkali hidup kita itu masih mengelakukan kehendak kita sendiri. Bahkan bisa bohong dan gak jujur. dan tidak mengaku kalau tidak jujur kondisi emosi kita bahwa hati nurani kita masih berontak-berontak dan tidak mau tunduk pada kehendak alam. Masih mau menangnya sendiri. Sehingga hidup kita tidak seperti Mas Mur 23 bahwa kita tidak akan kekurangan. Kita masih banyak kekurangan. Masih banyak khawatir dan cemas. Memakan apa, pakai mobil apa, pakai baju apa, minum apa, makan apa. Seperti Yesus katakan di Matus 6 ayat 25 sampai 33. Bawa kami mengenal Yesus secara otentik. Supaya kita bisa kenal diri kita melalui emosi kita yang perlu didengar dan dibaca. Baru kita otentik. Mau berubah dan diubah Tuhan dengan datang ke Tuhan melalui day by day. Aku berdoa agar setiap pendengar, pembelajar akitab malam hari ini. Tidak menjadi orang beragama Kristen yang sibuk melakukan kerjaan Tuhan di gereja. Tapi betul-betul menjadi domba yang selalu berada bersama gembalanya. Dan gembala yang selalu berada dengan dombanya. Dengan hubungan yang kalem, tenang, tenteram, teduh, sepi, suaranya gak trek-trek dombanya. Mereka tenang tertidur di atas padang berumput hijau dan gembalanya ada di situ. Main strolling, main kecapi, dombanya tidur. Tuhan, bikin kami punya hubungan dengan Tuhan Yesus seperti itu. Aku minta ini hanya di dalam namamu, Yesus Kristus. Amen. Kita berjumpa lagi hari Kamis. Saya anjurkan benar-benar. Bahwa Anda gak main-main sama buku ini. This book will teach you. Kalau Anda baca sampai ke bab 4. Do you know that you are hungry? Anda akan ditanya. Apakah Anda tahu Anda sedang tergesa-gesa? Bagaimana hidup tidak tergesa-gesa? How to live slowing down? Kalau gak tergesa, kalau gak berkurang, Anda akan capek, capek emosi, letih-letih, subaban berat, Anda belum ikut Tuhan dengan benar. Saya undang Anda setia mengulang lagi rekaman-rekaman kami dan kontak kantor kami untuk kami bantu mengirim buku-buku yang perlu Anda miliki ini sebagai buku panutannya. Tuhan berkati, kita jumpa lagi hari Sabtu. selamat menikmati.